Pemirsa rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa belakangan menjadi rebutan warga ibu kota. Tidak hanya warga berpenghasilan rendah, orang dengan kemampuan ekonomi di atas rata-rata pun berebut ingin tinggal di Rusunawa. Kondisi inilah yang membuat tumbuh subur praktek calo di Rusunawa. Siapa punya uang bisa tinggal di Rusunawa. Lalu bagaimana praktek lingkaran calo di Rusunawa ini? Berikut melusuran redaksi kontroversi. Rusunawa atau rumah susun sederhana sewa menjadi begitu penting ketika Jokowi dan Ahok memegang tongkat estafet pemerintahan ibu kota, Jakarta. Dari beberapa Rusunawa yang ada di ibu kota, Rusunawa Maruda di Jakarta Utara menjadi perbincangan. Sejak selesai dibangun tahun 2008, sebanyak 1.900 unit. Dari total, 2.600 unit rumah di Rusunawa yang terletak di kawasan Celinci, Jakarta Utara ini diketahui terbengkalai tanpa penghuni. Tetapi itu adalah masa lalu. Lewat Gubernur Jokowi dan wakilnya Basuki, Rusunawa Maruda menjadi sedemikian gencar ditawarkan sebagai alternatif hunian untuk para korban banjir tahun 2013 ini. Mbak Gayu bersambut, peminat Rusunawa ini pun menggeludak. Bahkan dalam tempoh sesaat, Rusunawa Maruda sudah dinyatakan penuh. Banyak warga korban banjir yang harus pulang dengan tangan kosong. Jarnia adalah salah satunya. Ibu dari tiga orang anak ini menjadi penghuni tetap kolong jembatan di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Dalam ruangan sepetak ini, ia tinggal dengan 11 orang, mertua dan saudara serta keluarganya. Perempuan buru cuci dengan penghasilan 500 ribu rupiah per bulan ini mengaku sudah 7 kali. Belak-balik ke Kelurahan Penjaringan dan Maruda untuk mengurus persiapan menempati Rusunawa. Bukannya mendapatkan kejelasan nasib, ia justru sempat ditawari kemudahan untuk mendapatkan Rusunawa dari Oknum Calo. Jadi, mbak mau kemana? Kemarung enggak, mau main, dapet rumah susun gitu. Emang enggak dapet? Belum. Kamu mau rumah susun enggak? Enggak, enggak sih gitu. Yaudah, kamu keluarin uang 750 dulu, baru ntar saya kasih lu rumah susun, katanya saya punya banyak gitu. Besarnya rupiah yang ditawarkan kepada Cermia membuatnya patah arang. Satu-satunya harapan adalah kemurahan hati pemerintah agar ia dan keluarga besarnya mendapat tempat tinggal layak dan terjangkau. Tetap saya ingin mendapatkan karena di sini kan tempat enggak layak. Kayak gini, mana 11 orang, harus kayak gini, kadang tidur di depan, mana berisik. Praktik percaloan di Rusunawa sebenarnya sudah terandus pemerintah DKI Jakarta. Ongkos atau biaya yang ditawarkan para calok membuat warga miskin kesulitan untuk mendapatkan Rusunawa lewat jalur resmi. Inilah yang dituding penyebab Rusunawa marunda sepi dari peminat. Dan pada akhirnya, peruntukan Rusunawa pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Redaksi kontroversi melakukan penelusuran ke sebuah Rusunawa milik pemerintah dan mencari apakah calok-calok masih berkeliaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Meski pemerintah DKI Jakarta telah melakukan peringatan keras, ternyata praktik percaloan untuk memuluskan jalan mendapatkan Rusunawa masih saja terjadi. Tidak tanggung-tanggung, pelakunya adalah pengurus RT yang seharusnya melindungi dan mendahulukan kepentingan warga. Untuk bisa mendapatkan satu Rusunawa di tempat ini, peminta tetap akan diminta untuk mengikuti prosedur pendaftaran resmi. RT siap menyulap semua persyaratan data peminat asalkan sepakat dengan harga yang diminta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemerintah daerah DKI Jakarta sebenarnya sudah tegas terhadap para calur sunawa. RT masih penting, lurah tidak sikat, ada lurah yang punya tempat, dua tempat tidak ambil. Lama lurahnya, tidak ada urusan. Nah sekarang orang masih anggap kita main-main kan? Nanti setelah bertahap, gak mau dibereskan, mau di tangkap, mau di tangkap, nanti orang tidak berani lagi beli rumah susun. Kalau masih ada yang nekat berani beli, ya goblok aja dia. Dia kira-kira kita main-main. Pasti kita habisi. Tidak hanya praktek pencaloan, Rusunawa pemerintah pun disarat dengan penyalahgunaan. Redaksi kontroversi kembali mendapati bentuk konkret penyalahgunaan rumah sederhana ini. Seorang penguni Rusun ternyata memiliki beberapa unit rumah petak. Selain dipakai sendiri, ia juga menyewakan Rusunawa kepada siapapun yang berminat. Berbagai fasilitas seperti pendingin ruangan, tempat tidur, televisi, layar datar, dan kulkas tersedia di unit Rusunawa ini sebagai nilai lebih untuk menyewakan Rusunawa. Bisa dibayangkan, harga sewa per bulan bisa lima kali lipat lebih mahal dari harga sewa resmi pemerintah. Praktek sewa menyewa dan percaloan Rusunawa ini sudah seperti lingkaran setan. Pemilik Rusun yang menyewakan Rusunawa bahkan berani menjamin keamanan sang penyiwa Rusun tanpa menghiraukan peringatan pemerintah DKI Jakarta. Pemilik Rusunawa ini juga, ini gue kenapa emang sang datang ada apa ya? Pemerintah DKI Jakarta. Nah, kalau bukan panggilan yang di sini, insya Allah, mudah-mudahan nggak ada. Karena begini, janginya, kok sih kendaraan begini? Begitu jauh menjabat, kan butuh rumah yang dikutak. Nah, kalau rumah kan gratis. Rumahnya gratis, isi rumahnya gratis. Koter di sini. Sebenarnya pemerintah DKI Jakarta dan jajarannya sudah mengantungi semua data penyalahgunaan dan tengah berupaya melakukan langkah pemberantasan. Nah, sekarang kita lagi siapkan peraturan. Karena kadang-kadang yang nyewa itu bisa sejuta setengah per bulan. Sedangkan kita hanya 200 ribu lebih kan. Paling maksimal cuma 400 ribu lebih. Nah, kita lagi mau roba, kita bikin pemutian untuk Anda. Tapi Anda bayar kami sejuta setengah tetap. Sama seperti Anda? Sama. Kan dia mau, dapat nama dia kan. Dia bisa tujuh turunan tinggal di situ. Nah, ini yang kita akan lakukan. Tidak main-main, pemerintah DKI Jakarta akan berindak tegas untuk memberantas praktek yang merugikan ini. Bahkan dalam proses pengajuan hak sewa Rusunawa yang baru, calon penyewa diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Jika berani melanggar, ada konsekuensinya pencabutan hak sewa Rusunawa. Terima kasih telah menonton!